Shalom sunanikasi Tuhan di dalam kitab kejadian pasal yang ke-22 ayat 16-18 dikatakan Katanya aku bersumpah demi diriku sendiri Demikianlah firman Tuhan karena engkau telah berbuat demikian Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut Dan keturunanmu itu akan menjadi dan menduduki kota-kota musuhnya Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Karena engkau mendengarkan firmanku Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-22 ini Di dalam berikop ini Bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya Isaac Bahkan Abraham akan menyembelih Isaac Dan ketika peso itu sudah ada di depan Isaac Tapi Tuhan Allah jangan kau punah anak itu Anda sediakan korban yang lain Selain dikasih Tuhan Tuhan Allah melihat bagaimana ketaatan Abraham ini Dan mempersembahkan anaknya yang tunggal bahkan Karena anak itu adalah anak yang dinantikan Karena anak itu adalah anak perjanjian Karena kita tahu bahwa Abraham dan istrinya itu sudah sangat tua Tapi dengan ketaatannya Abraham memberikan sama Tuhan Sedangkan dikasih Tuhan ketika kita taat Terserah semuanya kepada Tuhan Maka Tuhan tidak akan segan-segan memberkati kita Dikatakan di ayat tadi Tuhan tidak segan-segan memberkati Abraham Bahkan melimpah Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang saudara Ketika kita memberi sesuatu Memberikan yang terbaik untuk Tuhan Tuhan tidak pernah hutang sama kita Dia bayar lunas bahkan berkelimpahan Bagaimana kita tahu Abraham Berkati Tuhan dengan luar biasa Bahkan dikatakan Keturunannya akan seperti bintang di langit Dan seperti pasir di tepi laut Sarai boleh dikatakan orang mandu Tapi dari dia lahir bangsa yang besar Dan bahkan keturunan Abraham itu akan menduduki kota-kota musuhnya Dan bahkan dari keturunannya Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat saudara Karena apa? Karena Abraham waktu itu mendengarkan firman Tuhan Karena satu ketaatan Abraham Keturunannya diberkati Dan bahkan bangsa-bangsa diberkati karena keturunannya Selain kasih Tuhan mari kita belajar taat Memberikan segalanya buat Tuhan Kita tahu bahwa semua yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan Kehidupan ini adalah berkatnya Tuhan Semuanya diri Tuhan Diberi Tuhan untuk setiap kehidupan kita Maka semuanya titipan Tuhan ini Kita kembalikan sama Tuhan Terserah Tuhan mau buat apa Karena kita tak berserah sama Tuhan Maka Tuhan tidak sekat-sekat akan memberkati kita Dengan luar biasa Bahkan berkembahan Han Yesus memberkati Terima kasih telah menonton